Intro Misalkan itu nggak membuat kita semua tuh mundur ya Dari ngeliat pencapaian orang lain gitu kan Kadang banyak nggak sih kita kalau udah ngerasa Ngeliat orang lain lebih keren Terus kita kayak, aduh kayaknya kok nggak bisa deh Terus jadi malah nggak berkembang nggak sih Sebenernya kalau kita malah nggak cari cara Biar kita mengembangkan diri kita Dan cuma, yaudah nih aku kurang dari dia Oh aku nggak bisa nih kayak dia dan sebagainya gitu Iya bener, aku setuju sih Kak Karena sepengamatan aku sejauh ini kayak Karena setiap individu tuh kan punya Apa ya, latar belakang dan kebutuhannya masing-masing ya Kak Betul-betul Mungkin Kak Keron boleh cerita dulu nih Dulu Kak Keron pernah nggak sih Ngebandingin diri sendiri Atau bahkan apakah sampai sekarang Masih sering ngebandingin diri sendiri gitu Mungkin boleh sharing ke teman-teman nih Kak Keron Oke, boleh banget nih Aku juga udah baca ya teman-teman Banyak banget ya Bandingin pencapaiannya Ada yang lagi ngeliat teman-teman Udah sidang skripsi Ada yang usahanya nggak dilihat Dan sebagainya gitu Aku relate banget ya sama teman-teman Dan kayaknya kita semua pernah merasakan gitu Aku sendiri kalau dulu Waktu aku Sampai sekarang juga sih Dulu aku waktu kuliah itu Aku kuliah biasa aja gitu Terus aku ngeliat teman-teman aku Ih pada lomba Terus menang gitu Namanya kan biasanya kalau di kampusku tuh Kalau menang diselamatin gitu ya Lewat Instagram gitu Nah itu tuh salah satu faktor aku ngerasa Aku nih jadi membandingkan diri orang lain Mengejar pencapaian orang lain Itu mungkin salah satunya adalah Lihat sosial media gitu Dan ngerasa nggak enak Ngerasa nggak enak sih teman-teman Aku paham perasaan teman-teman juga Karena kita ngerasa jadi kecil gitu Nah ini kan sebenarnya kalau kita bisa sebut Ngevaluasi diri sendiri Atau kalau namanya disikologikan Ada social comparison ya Nah ini emang Suatu bentuk reaksi teman-teman yang murni gitu Karena perbandingan ini tuh gunanya memang Untuk membantu teman-teman mengevaluasi Gimana sih diri teman-teman sekarang Gimana sih perkembangan dari yang sebelumnya gitu Makanya kita melihatnya dari orang lain Biar kita bisa mengukur Nah tapi ya jadi masalah itu Kadang kita itu ngebandinginnya Bisa nggak apple to apple Terus matrixnya nggak tepat gitu Jadi kan biasanya kita kalau ngebandingin tuh Harus objektif gitu ya Tolak ukurnya Nah masalahnya kadang-kadang itu yang nggak kita sadari gitu Makanya jaga-jaga atau hati-hatinya Kalau kita ngebandingin itu justru malah menarik kita mundur nih Bukannya kita jadiin orang lain yang udah mereka capai Buat kita maju eh justru kita malah Mungkin stuck di tempat Nyalahin diri sendiri gitu Nah itu mungkin salah satu dampaknya juga ya Jadi insecure gitu dan sebagainya Atau malah bisa jadi bikin goals nggak realistik ya Kayak misalnya orang lain juara lomba di banyak tempat nih Oh yaudah aku harus juara yang di ribuan tempat gitu Nggak apa-apa sebenarnya Cuma gimana usahanya yang udah dikeluarkan Itu yang perlu dipertimbangkan gitu Itu sih salah satu pengalaman aku Kalau itu gimana? Kalau aku sebelumnya mau nanggapin yang kata-kata tadi kan Banyak orang yang membandingkan diri sendiri ke orang lain Itu nggak tuh apple to apple ya Itu aku setuju banget sih Kak Kadang tuh mungkin aku pun sendiri juga ngerasa kayak Aku ngebandingin ya Aku ngeliat pas akhirnya aja mereka tuh gitu Nggak ngeliat prosesnya mereka tuh yang seperti apa Sesulit apa istilahnya Aku cuma ngeliat luarnya doang Nggak ngeliat dalemnya gitu Padahal sebenarnya kalau kita kupas lebih dalam ya Kak Banyak proses-proses yang mungkin Sebelas-dua belas sama kita Ya meskipun beda tapi at least Apa ya kayak Perjuangannya tuh ada sebenarnya Nggak cuma langsung Berk sukses gitu Kayak gitu Terus mungkin Aku mau nanya sih Kak Kan tadi kan Kakak bilang Kalau misalkan Apa ya Itu membandingkan diri kita ke orang lain itu Adalah sebagai bahan evaluasi kita ya Untuk semakin menjadi lebih baik Kalau dari Kakak sendiri itu Gimana sih Kak Cara Mengevaluasinya itu Apakah Kakak buat notes Atau gimana tuh Kak Mungkin Bisa buat aku Jadi Apa ya Contoh Atau gimana Buat teman-teman juga Oke Nah ini Mungkin salah satu yang udah sempat Ditulis sama teman-teman kali ya Ini ada beberapa yang bilang Ambil sisi positifnya Ngeliat prosesnya gitu Dan tadi Devi udah sempat mention ya Kalau kadang kita itu ngeliat Cuma dari sekecil Atau pucuknya dari Kesuksesannya orang gitu Nah Itu yang kita kan gak liat ya Sebenernya proses di belakangnya Dan mungkin Teman-teman juga ngerasa Bahwa kita itu Kadang kan dibandingin Kok kamu Gini-gini aja gitu Misalnya kata orang Padahal kita udah berusaha Mati-matian Nah pasti teman-teman Biasanya kan ingin yang diharian itu Usahanya ya Bukan hasilnya gitu Karena Ya kita Untuk sampai di titik Tersebut Walaupun tidak setinggi Atau sebagus orang lain Tapi kita tetap berusaha gitu Nah Makanya kenapa Ketika kita ngerasa Gak sukses itu Kan Bisa jadi pikiran Dari pikiran kita Tekanan orang lain Dan sebagainya gitu Nah Kalau dulu Aku sih pasti tenggelam juga ya Di pikiran-pikiran negatif Seperti itu gitu Nah tapi Mungkin semakin ke sini Aku juga belajar Oh kalau dipikirin doang Ya kita Mau dapet apa Gitu Nah Biasanya teman-teman Kalau aku udah ngerasa Kok kayaknya achievement aku Gini-gini aja ya Kok gak Gak sama ya Kayak orang lain Nah Yang aku lakuin adalah Refleksi dulu Nah Refleksi ini mungkin Teman-teman Biar bisa lebih sadar juga Bisa dibantu Dengan Alat tulis Atau ditanya ke orang lain Juga mungkin ke teman Karena kan Kita ini kan subjektif ya Sedangkan Kita ini butuh Penilaian yang lebih Helicopter view gitu Yang lebih luas Nah gimana caranya Bisa tanya ke orang lain Misalnya ke teman gitu Atau orang-orang yang Istilahnya bisa menghargai Apa yang kita lakukan gitu Jangan yang Ngebanding-bandingin gitu Nanti malah Kitanya Mungkin lebih jatuh juga Menanggapi apa yang kita alami gitu Nah Misalnya gini Misalnya teman-teman Ngeliat ada Orang lain yang Menang banyak lomba gitu ya Kita ambil satu contoh ya Pasti banyak nih Yang Faktor membuat Ngerasa insecure Sama kesuksesan orang Tapi kita ambil satu Misalnya lomba Nah coba teman-teman Tanya lagi nih Ke diri teman-teman Value apa sih Yang teman-teman dapat Ketika bisa menang lomba gitu Barangkali kan Orang lain Misalnya ikut lomba nih Nah mereka itu Dari lomba kan Misalnya menang Mendapatkan uang Oh ternyata Oh ternyata kalau orang lain itu Banyak ikut lomba Banyak menang Karena uangnya buat Ditabung Membiayai kudiah Misalnya gitu Atau Ada alasan-alasan lainnya Itu mungkin Gak sama dengan teman-teman Makanya itu kenapa Kita gak boleh bandingin Atau mungkin ketika Mau mengejar apa yang sama Dengan orang lain itu Dicari dulu Goalsnya dari yang Udah teman-teman dapat Habis itu mau dapat apa sih Gitu Itu yang pertama Terus Oke Tanya lagi juga bisa Ke orang lain Atau ke grup Yang interesnya sama tuh Misalnya teman-teman suka nih Lomba ikut SI gitu Nah teman-teman bisa tuh Ikut komunitas yang SI Atau bisa juga nanya Ke role model teman-teman tuh Yang ngerasa kayak Kok kayaknya dia sukses banget Kalau teman-teman mau seperti itu Coba tanya Gimana sih prosesnya Oh kamu suka menang SI ya SI-nya bagus Gimana sih Biar bikin SI sebagus itu Nah biasanya kan Itu yang Kita bisa gali tuh Prosesnya mereka tuh Gimana sih gitu Jangan taunya Kok kamu bisa menang sih gitu Itu kan udah kucuknya ya Tapi kita tanya prosesnya Gimana gitu Jadi ditanya aja Step by stepnya gitu Sama Yang pasti nyari Goals kecilnya ya Kayak misalnya Tanya menang lomba Oke berarti Goals kecilnya pertama Teman-teman harus tahu nih Jenis-jenis SI ada apa Terus gimana nih Cara menulis Pembukaan SI gitu Ini aku kasih contoh Misalnya lomba SI ya Pasti Pencapaian-pencapaian Yang teman-teman targetin Juga ada Goals-goals kecilnya Itu salah satu Teknik yang Sempat aku Terapkan Tapi teman-teman Kalau misalnya ada cara lain Boleh banget ya Tulis juga di kolom komentar Biar bisa Kita sharing gitu Gitu Kalau Vivi gimana Kalau aku Biasanya Hampir sama sih Sama Kak Karen Kayak aku Nanya ke teman-teman aku Aku tuh orangnya Apa ya Misalkan Kak Karen nih Keren banget Tulusan dari UI Terus kok bisa jadi Sampai sekarang Biasanya aku Nanya-nanya ke Karen Kak Caranya gimana sih Supaya bisa kayak gitu Nah Setelah aku tanya kayak gitu Terus aku kayak Evaluasi ke diri aku Aku kira-kira Bisa gak ya Kayak gitu Tapi Aku selalu bilang ke diri aku Bahwa Dalam hidup ini Nanya sekali Tapi Sisanya adalah Melakukan 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 Karena kalau misalnya Menurut aku Kalau misalnya kita terlalu Banyak nanya kayak Ntar bisa gak ya Kayak gitu Itu bakalan kayak Di situ-situ aja Jadi kayak aku lebih banyak Yaudah Ntar bisa gak ya Oh harus bisa gitu Terus gimana ya caranya Nah Akhirnya kita cari solusi gitu Jadi kayak gitu Aku mungkin Sama kayak kakak tadi Itu kayak Nanya-nanya Terus buat goalsnya Dirinciin Kayak gimana Mau jadinya Seperti apa gitu Kayak gitu Karena aku juga pernah Ini kayak Apa namanya Pernah denger Quotes gitu Insecure itu Boleh Tapi secukupnya Karena Insecure itu adalah Sebagai anugerah Dari Tuhan juga gitu Karena Kalau gak ada rasa insecure Kita gak bakal bisa Ngerubah diri kita Jadi lebih baik lagi gitu Sama yang kayak Kak Karen bilang tadi Bener-bener Iya Tuju sih Makanya Ketika kita bandingin diri orang lain Insecure kan bener ya Secukupnya gitu Tapi Habis insecure Terus langkah selanjutnya Apa nih Yang mau kita ambil Kita mau Betul Kita mau Menarik diri kita mundur Untuk maju Atau kita mau Jalan bersama Dengan orang yang sukses Betul kak Seju banget Kita Hanya perangan-angan Oh ya Aku pengen nih Jadi kayak dia Tapi kan gak ada actionnya juga Terus gimana gitu Cuma-cuma Jadi kayaknya Malah gak dapet apa-apa Gitu Betul Kayak ini nih Ada juga nih Komen dari temen Tabula Namanya Nadia Zera ya Katanya gini kak Emang gak akan Ngerasa sukses Kalau selalu Ngelet orang lain Sulit emang Kalau Tak bisa nerima Apa yang dimiliki diri sendiri Alias Kurang pandai bersyukur Intinya sih Tetap berusaha terus Iya betul kak Seperti yang tadi Kak Keron bilang juga Bahwa hidup ini Harus berusaha terus gitu Gimanapun keadaannya ya kak Iya Bener banget Ini juga aku setuju nih Sama Fie Yang Kita tuh Asal bisa ngambil Sisi positifnya Lebih baik Karena naik setingkat Dan setingkat Nah itu yang Kadang-kadang kita gak sadar gitu Mungkin Rasanya Ih dia udah sejauh itu Kita belum gitu Padahal Kalau misalnya kita bisa refleksiin Sebenernya kita udah naik Meskipun cuma Satu persen Dua persen Tapi itu kan peningkatan ya Gitu Itu yang Kadang-kadang Temen-temen Atau aku sendiri juga Gak menyadari itu Gitu Kalau kita ngeliatnya Orang lain terkaus Gitu Iya betul Setuju banget sih kak Karena Apa ya Nge-compare diri sendiri itu Gak akan pernah ada Abisnya ya kak Kalau misalkan Kita Sebenernya Hidup ngerasa Puas itu juga Maksudnya Cepat puas itu Gak baik juga Gitu Tapi Setidaknya cukup Mungkin ya Kayak Cukup disini Tapi harus memperbaiki diri Istilahnya kayak Pelan-pelan berproses Gitu ya kak Betul Jadi Intinya kan yang kita Kerja adalah Versi terbaik Dari diri kita Gak apa-apa Cuma satu persen Sehari Misalnya skripsi sehari Udah Baru baca jurnal Belum dipindahkan Tapi itu kan sebuah proses Itu yang Harus dihargai juga Gitu Betul banget sih kak Aku Semakin kesini Semakin sadar Bahwa Setiap Hal kecil Apapun Harus Diapresiasi Gitu Karena Lagi Gitu Nah Berarti kan Gak menutup kemungkinan Kita juga bisa Lebih baik lagi Jadi versi terbaik Diri kita Dan Salah satu Belumnya juga Kita menghargai Apa yang sudah Jeripayah Orang tersebut Atau kita bilangnya Orang sukses lain Lakukan Dan itu yang Mungkin bisa nular Ke diri kita Oh Dia tuh dulu Jatuh bangun Dulu tuh dia Nangis-nangis Ngerjain ini Itu Dia sempat dimarahin Bosnya Dan sebagainya Kita mungkin pernah Di posisi dia Atau posisi yang Sama-sama istilahnya Lagi sakit-sakitnya Berjuang Jadi teman-teman Bisa menghargai Usaha teman-teman Ketika teman-teman Juga Ngehargai usahanya Orang lain Gitu Oke Intinya kayak Salim menghargai sih kak Betul Sama Oh ya Aku ingat Satu lagi Mungkin Kalau teman-teman Ada yang Pernah nonton drama 25-21 itu Pernah bilang Kalau ketika kita Berproses Mau menuju Yang lebih baik Itu gak selalu Bentuknya kayak Garis diagonal Ke atas Gitu Gak selalu mulus Gak selalu Selalu ada peningkatan Gitu Tapi kita itu Juga bisa berproses Bentuknya seperti Anak tangga Dimana kita itu Udah naik Nanti ada masa Dimana kita nge-stack Terus kita naik Kita datang lagi Gitu Jadi gak selalu Kita harus Naik pesat Lancip Miring ke atas Tapi pasti ada masa Eh Kayaknya aku udah ngerjain Segini banyak Tapi gak Sukses-sukses ya Gitu Padahal bisa dilihat Oh padahal kamu udah Ngerjain satu proposal Loh gitu Nah itu Jadi Jangan di rasa Semuanya itu harus Instant dan dapat Dengan cepat gitu Tapi ada fase Dimana kita Capek Nge-stack dulu Terus kita kehabisan ide Dan sebagainya Gitu Begitu Benar Aku juga Ingat nih Tadi kata kakak Kalau misalkan Kita harus Apa ya Kayak mencari orang Yang bisa menghargai kita Itu menurut aku Penting banget sih Dalam berproses itu Kita harus mencari lingkungan Atau circle Yang bisa dukung kita Karena kalau misalkan Ketika kita lagi Nggak pede Kita lagi insecure Kayak lagi Ngerendahin diri sendiri Itu tuh orang-orang yang Di samping kita tuh Berperan banget ya kak Untuk Ngebangkitin motivasi kita Meskipun Sebenernya Keputusan untuk Bangkit atau enggaknya Ada di diri kita Tapi Secara sadar Nggak sadar Apa ya kak Ketika ada orang lain Di samping kita itu Bikin kita jadi Oh ternyata masih ada yang Percaya sama Aku loh gitu Iya nggak sih kak Iya benar-benar Jadi Kita ngerasa kayak Kita itu berprosesnya Nggak sendirian Ada loh yang menyaksikan Unsaha aku Ada loh yang tahu Kalau aku ini sudah Berjuang sejauh ini Gitu nah Makanya aku setuju tuh Kata Devi Kalau lingkungan itu Sebenernya juga penting Untuk mendukung kita Istilahnya untuk Resilien ya Jadi kita udah jatuh Ya baik-baik lagi Betul Karena kayak sesuai Kodratnya ya Kalau manusia itu Hidup sosial Betul Oke Karena tadi kan Kita udah sharing Pengalaman kita Sama teman-teman Teman tabula nih kak Mungkin Aku mau nanya nih kak Kira-kira Kenapa sih kak Kita tuh harus banget Stop untuk Membandingkan diri kita Ke orang lain gitu Oke karena Mungkin kesimpul manusia itu Kan beda-beda ya Ketika orang lain Mencapai pencapaian ABC Mungkin memang Mereka itu sanggup Untuk memegang Tanggung jawab Atas pencapaian mereka itu Nah Apakah Kita ngeliat lagi nih Apakah kita Mampu juga Untuk memegang ABC itu Atau Mungkin kita punya Cara lain untuk Memegang itu Nah Makanya tadi kita Bilang harus melihat Usahanya ya gitu Meskipun Misalnya teman-teman Sama-sama ingin Selesai sidang skripsi gitu Tapi kan Sumber daya kita Sama dia beda gitu Nah Kita kalau mau membandingkan Apakah se Equal itu Apakah seimbang gitu Kan mungkin Enggak ya Teman-teman punya Sumber dayanya sendiri Waktunya sendiri Cara coping Stressnya sendiri Gitu Nah Jadi makanya Yang teman-teman harus Bandingkan itu bukan Orang lain itu Bukan untuk Teman-teman bandingkan Tapi untuk Jadikan motivasi Oh aku mau selesai sidang Oh aku mau juga nih Dapat pekerjaan gitu Nah Tapi usahanya Juga yang harus teman-teman Lihat Makanya yang Harus teman-teman Bandingkan adalah Versi lamanya teman-teman Gitu Maksudnya Old fashion Atau kita ini kan Berproses maju terus Nah Teman-teman ini kan Sedang melangkah ke Versi terbaik Diri kita sendiri Nah siapa yang kita Bandingkan Ya diri kita yang lama Gitu Oh aku Misalnya teman-teman Nihak ke belakang nih Oh aku tuh dulu Ketika di Misalnya bulan-bulan Januari Aku lagi ngejain Bab 1 Wah ternyata di Maret Aku udah bab 2 Oh sekarang nih Aku lagi nusun bab 5 Ya gitu Wah berarti aku Ternyata udah Seberprogres itu Aku udah rajin Bimbingan Aku nanya-nanya Teman dan sebagainya Jadi yang teman-teman Bandingkan adalah Diri sendiri Aku nih sudah Berproses sejauh apa Gitu Kalau misalnya teman-teman Ngerasa Butuh validasi Lebih jauh lagi Teman-teman boleh catat aja Setiap pencapaian Yang teman-teman Sehari capai Mau nulis 1 paragraf Mau nulis 1 bab Mau cuma baca jurnal Catat Itu yang teman-teman Nanti lama-lama Bisa lihat nih Track recordnya Oh ternyata bulan ini Aku udah ngelakuin Ini, ini, ini Wah ternyata Aku ini sebenarnya Produktif Aku sebenarnya Udah ngerjain banyak hal Gitu Jangan ngeliatin orang lain Eh dia mudang ya Gitu Malah kan gak terukur ya Makanya kita Jadi Ngebandingin sama diri kita sendiri Gitu Orang lain boleh Kita bandingin Tapi untuk jadi motivasinya Gitu Bener sih kak Karena ya Maksudnya Kan hidup ini Istilahnya Kita sendiri yang jalanin ya kak Karena Kalau Kalau kita ngebandingin ke orang lain terus Enggak Apa ya Saya Ada orang yang Ngebandingin diri dia Sama orang lain Itu adalah sebuah motivasi Tapi ada juga Yang ketika orang lain itu Ngebandingin Diri dia dan orang lain itu Malah Buat dia jadi drop Gitu Jadi Mungkin Temen-temen bisa Ikutin Tadi kata kak Karen tadi Bahwa Kita Harus bisa Ngebandingin ke diri kita sendiri dulu Dalam arti Diri kita yang dulu Sama yang sekarang Ya kak Gitu Terus Tadi aku Lebih nyimpulinnya Kita lebih harus Journaling gitu gak sih kak Kayak Supaya kita tahu nih Apa yang udah Kita lewatin Apa yang belum Itu penting banget ya kak Kalau untuk Suatu proses Atau kemajuan Di dalam Hidup ini Untuk Kita ngelakuin jurnaling Oke Jurnaling sebenarnya Opsi aja ya temen-temen Cuma kan kadang Kita itu ketika lagi Tenggelam Dalam pikiran kita sendiri Pikiran negatif Kita kan sebenarnya Butuh bukti ya Buat nge-counter Apa yang kita pikirin Itu gak benar gitu Nah Salah satunya Karena kita kan Siapa sih yang bisa kita gantungkan Diri kita sendiri gitu Nah tapi kan kita punya Alat bantu Misalnya alat tulis gitu Nah itu yang bisa Temen-temen bantu Untuk tuangkan Apa yang temen-temen pikirkan Apa yang sudah temen-temen capai Itu bisa dibantu Dengan jurnaling Atau ditulis Atau misalnya Memang kalau gak suka Ya bisa misalnya Ngerjainnya sama orang lain gitu Misalnya Misalnya tadi Ngerjain skripsi nih Kita Oh yaudah Ngerjainnya bareng temen Jadi kan temen Orang lain tahu nih Oh hari ini Aku nih lagi ngerjain Bak 1 Karena aku ngerjainnya sama dia Berarti dia tahu nih Hari ini aku berprogress gitu Jadi intinya Apa ya Ada alat bantu untuk Masih kita bukti nih Ketika kita udah mulai jatuh lagi Atau mulai ngerasa insecure lagi Oh ini nih Mungkin nanya ke temen Atau misalnya Baca apa yang udah Temen-temen capai gitu Jadi itu flexible sih Mungkin Mau tulis di notes Atau misalnya update Di social media gitu ya Itu senyamannya Temen-temen aja ya Itu Bener sih kak At least ada yang bisa Kita lihat lagi ke belakang gitu ya Bahwa kita udah berjuang Udah berproses gitu Oke Kak Tadi aku sempat Dengar ya Kalau misalkan Kita butuh Apa ya Pengakuan dari orang lain Menurut kakak itu Penting banget gak sih kak Pengakuan dari orang lain Pasti orang-orang beda-beda ya Bisa jadi ketika kita diakui tuh Self-esteemnya bisa meningkat gitu Mungkin kalau dari pengalaman aku Di seluruh usaha aku Aku pengen diakui tuh Bukan apa yang aku capai Tapi yang apa aku usahakan gitu Aku pengen orang tahu Orang lain tuh tahu Aku tuh waktu ngerjain ini Aku tuh nangis-nangis loh Aku tuh begadang loh Aku tuh Mengeluarkan banyak tenaga loh Dan sebagainya Dan itu yang pengen Aku pribadi Aku tuh pengen dihargai orang lain Adalah usaha aku Bukan yang aku capai gitu Nah itu Balik lagi ke teman-teman tuh Sukanya dilihat apanya nih Hasil akhirnya kah Usahanya kah Atau apanya nih gitu Cuma kalau misalnya Enggak Apa ya Memang itu untuk kepuasan sendiri Enggak butuh pengakuan orang-orang lain Ya itu juga Pain-pain aja gitu Jadi biasanya itu tergantung Orang-orang ya gitu Aku juga Ya Enggak Apa ya Mendapatkan sesuatu yang Aku gak sebar-sebar Kayak aku dapet ini Dapet ini gitu Enggak juga gitu Oke Kalau Aku Mungkin Kadang seneng sih Kayak Kalau misalkan Kayak dibilang Ini kagian keren banget Hebat deh Gitu Itu pasti kan ada yang Bikin kita kayak Wah Berarti Usaha Aku Sejauh ini Dilihat loh Sama orang-orang Padahal aku Misalkan Fokus banget berjuang gitu Ternyata ada orang-orang yang Mengikuti aku gitu Ada orang-orang yang memperhatikan aku gitu Itu yang bikin Kalau Iya kan Itu yang bikin Kita kadang kayak Oh ternyata Kita hebat ya gitu Kadang aku juga pernah nikah Aku mau cerita sedikit Pengalaman pribadi aku Kayak Misalkan aku Melakukan Apa ya Kayak dipilih nih Perwakilan dari kampus gitu Untuk mewakili sebuah acara gitu Terus kata teman-teman aku Kayak Keren banget gitu Tapi aku masih ngerasanya Enggak Ini biasa aja Masih ada yang lebih keren gitu Itu menurut kakak itu Adalah hal yang baik gak sih kak Ketika kita Masih ngerasa kurang terus Sebenernya aku ngerasa Kayak bersyukur Tapi Kayak aku tuh Ngerasa Kayak bilang Enggak ini tuh Biasa aja Belum yang keren banget gitu Kadang aku bingung Untuk menanggapinya gitu loh kak Kayak Aku harusnya Mengakui aku keren Atau Kurang ya Gitu Oke Aku paham tuh Kadang Mungkin kadang kita juga Ngerasa gak enak ya Karena dipuji orang lain gitu Karena ini kayak Bagi kita biasa aja gitu Nah Kalau menurut aku sih Bagi aku ya memang Ketika orang lain mengatakan itu Memang itu yang sudah pantas Kamu dapat gitu Barangkali Apa yang kamu anggap biasa Mungkin bagi orang lain Itu udah hal yang luar biasa gitu Dia untuk sampai Misalnya tadi Devi Perwakilan kampus Oh mungkin ada nih teman Devi Yang pengen jadi perwakilan kampus juga Tapi Gak bisa Atau gagal Disleksi dan sebagainya gitu Nah Tadi ya Sempat Devi juga udah sempat bilang gitu Bagaimanapun Kita harus bersyukur gitu Nah Ketika kita bilang Orang lain udah memuji Misalnya Kamu keren Bisa mencapai ini Ini gitu Salah satu bentuk bersyukur kita Ketika kita bilang Terima kasih Terima kasih ya Udah mendoakan Udah mendukung Itu Itu juga salah satu bentuk bersyukur gitu Berarti teman-teman Mengakuin nih Kalau Teman-teman tuh Udah sampai di titik ini loh gitu Iya Gak ada salahnya Bilang makasih Bilang Dukung terus Atau lain-lain Doain terus gitu ya kak Betul Oke oke Iya sih bener kak Karena kan Makasih karena dia udah mau Apa ya Kayak memperhatiin kita juga kan Berjauh ini Betul 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 sekali Sama Ini aku mau nanya nih kak Biasanya kan Anak zaman sekarang nih Kayak kita-kita kan Suka main di sosial media ya Banyak banget orang-orang yang Ngeshare tentang pengalamannya Segala macem gitu Kadang ada orang yang Mandangnya itu Ya balik lagi yang tadi aku bilang Kayak mandangnya itu Sebagai motivasi Ada yang mandangnya kayak Apa sih ini orang pamer gitu Kadang Kita gak bisa Apa ya Isla yang ngatur orang lain itu Tapi kita bisa ngatur diri kita sendiri ya kak ya Iya Jadi Menurut kak Mungkin Kakak punya tips gak sih Kayak biar Gimana sih caranya kita tuh Supaya bisa Lebih mengatur diri kita sendiri Kalau misalnya dari Pengalaman kak aja tuh Gimana caranya tuh Kalau misalkan Buat ngatur diri sendiri gitu Di luar kendali kita kan Ada yang Gak bisa kita kendaliin gitu ya kan kak Betul-betul Mungkin Iya sih Bener itu Contoh konkret ya Kadang ketika kita lihat Orang lain upload Eh aku dapet ini Dapet itu Tapi kadang kita malah Jadi ngerasa iri Atau ngerasa Kok dia Pamer banget sih gitu Nah Mungkin itu salah satu contoh yang kurang baik ya Respon yang kurang baik gitu Cuma Itu Tadi kan Devi udah sempet bilang Ada yang Kita tuh harus ingat ya Jadi kita itu ada yang bisa kita kontrol Ada yang gak bisa kita kontrol Ketika orang lain mengupload Pencapaian mereka Apa yang sudah mereka bisa banggakan gitu Itu Apakah kontrol teman-teman Enggak Bisa jadi Itu salah satu bentuk Mereka Mengapresiasi diri mereka juga Sama teman-teman Seperti mau diapresiasi gitu Jadi Mungkin bisa diubah dari Pandangan negatif Apa ya Jadi jangan fokus ke yang negatifnya Kalau menurut aku ya Kalau pengalaman pribadi Ambil positif Aku pernah ngerasain Posisi itu gitu Kayak misalnya irit Teman aku udah Ikut exchange Dan sebagainya gitu Mungkin irit Tapi habis itu aku tanya lagi Ke diri aku Kalau aku irit Terus aku dapat apa sih gitu Apa yang teman-teman dapat Ketika teman-teman Mempersepsikannya malah negatif gitu Mungkin kalau teman-teman Malah kepo ya Misalnya nanya Eh kamu keren banget Gimana sih caranya gitu Eh teman-teman malah dapat ilmu gitu Beda kan responnya Dibandingin kita iri Dan kita malah kerius gitu Untuk tahu lebih banyak Terus kita malah dapat Sharing ilmunya Dan sebagainya gitu Itu kalau dari aku tuh Lebih ke Ngelihat benefitnya kali ya Mandang positifnya Mandang positifnya Dibandingin aku iri Sama aku pengen tahu Atau ngedongkrak diri aku Buat maju Mana yang Dampak positifnya Lebih aku dapat gitu Oh Ternyata lebih dapat Dampak positif Kalau aku nanya Kalau aku gabung komunitas Yang Sejalan nih Sama interes aku Relate ya kak Iya Aku setuju Iya Aku lagi-lagi setuju banget sih kak Karena Kalau misalkan kita Mandangnya Negatif terus Itu bakal Menguras energi kita banget Sih kak Bener Kita jadi yang emosional Kita jadi fokusnya Ya Yang ke hal negatif itu aja Kayak yang Ih kesel Jadi sebenarnya kita bisa Mengerjakan Hal yang Apa ya Islanya kita bisa kerjakan Gitu Kayak tadi kakak bilang Ikutin Organisasi Atau apa Itu kan sebenarnya kita Bisa gitu Mungkin Buat temen Tabula juga Masih ada yang Berproses sama Kayak kita juga Kak Semangat Karena Proses kan pelan-pelan Jadi Kalau misalkan Hari pertama gagal Mungkin bisa dicoba lagi Besoknya gitu Intinya Kayak yang tadi Temen Tabula bilang Jangan nyerah ya kan kak Bener Bener Kalau Drama lagi Drama Korea Banyak memberi pelajaran ya Temen-temen Kemencuan Iya bener banget Kemencuan Baru nonton Tomorrow itu Tentang orang-orang Yang mungkin Mau menyerah Itu dibilang Kalau gagal itu Artinya coba lagi Gagal Coba lagi Gagal Coba lagi Betul Coba lagi Coba lagi itu Tapi enggak Serta-merta Eh aku gagal Langsung coba lagi Tapi temen-temen Juga perlu evaluasi Apa sih kemarin Yang bikin gagal Apa sih yang kurang Bener Kalau kalian gagal Orang lain berhasil Apa sih yang bikin mereka berhasil Gitu Jadi Harus Pertimbangkan baik-baik Ketika kita Mau mencoba lagi Jadi enggak asal-asalan juga ya Kalau mau coba gitu Gitu Iya betul Iya betul banget Kak Karena Apa ya Diri kita ini Yang nguasanya Diri kita gitu Jadi Dosen aku juga Pernah bilang Kak Bahwa Di hidup ini Kayak Seolah-olah 90% itu adalah Pemikiran kita 10% itu adalah Eh Iya 90% itu adalah Pemikiran kita 10% tindakannya Jadi Tergantung kita Mindset kita tuh Seperti apa gitu Jadi Bener-bener Bener-bener Berpengaruh banget sih Apa yang kita pikirin itu Jadi Mungkin kita harus Berpikir yang positif Gitu Tapi ada juga nih Kak Kayak orang Berpikir positif Jadi ya Kayak terlalu Apa ya Naif Atau luku Itu menurut Kakak Gimana tuh Contohnya gimana tuh Maksudnya Iya Kayak misalkan gini deh Dari Circle Pertemenan gitu Kayak Ada Temen yang Kayak seolah-olah Baik banget ke kita Ya kita mikirnya positif Oh ya dia baik Ke kita gitu Minta tolong Minta tolong Segala macem Ya kita mikirnya Yaudah aku kan baik Aku mau nolongin dia gitu Tapi Terkadang Minta tolong itu Sampai di luar batas Sampai kita yang Seolah-olah jadi Apa ya People pleaser gitu Jadi yang gak enakan Akhirnya mengikuti gitu Tapi karena pikiran kita positif Kayak Yaudah Positive thinking aja Baik kan membantu orang Itu kan Jadi kayak jatohnya gak baik juga gak sih Kak Atau gimana menurut Kak Oh oke Mindset untuk Tetap positif terus ya Ini ganti konsepnya Menurut aku sih Apa sih Respon tubuh Respon pikiran Itu memang udah Udah secara Dilahirkan Alamiah itu Pasti akan merespon Apa ya Stimulus-stimulus Negatif gitu Kayak misalnya Saya tadi Minta tolong terus Atau mungkin Atau mungkin misalnya Dalam konteks pencapaian ini Teman-teman Ngerasa capek gitu Pasti Kerasa ya Badannya kayak capek Stretch dan sebagainya gitu Nah Ketika udah ngerasa Dipitik itu ya Memang Udah seharusnya Teman-teman itu Untuk sadar Kalau teman-teman itu Punya batas Gak selalu semua Berhasil Gak selalu semua Bisa dipenuhi Pasti ada jatuh bangunnya Gitu Nah Jadi Istilahnya Di dalam proses Untuk mencapai Kesuksesan Untuk mencapai Hal yang positif Itu gak selalu Semua kan tadi ya Jalannya mulus Gitu Jadi Iya Di proses ini Mau nangis Mau istirahat Mau marah Gitu Gak apa-apa Silahkan Memang itu prosesnya Memang Jadi teman-teman lagi capek Memang mungkin lagi Kehabisan ide Untuk menulis Dan sebagainya Gitu Jadi gak selalu Harus positif Memang Eh ini aku Capek banget Tapi Gak ah Aku mah pasti bisa Gitu Gak apa-apa Kalau capek ya istirahat Kalau kehabisan ide Kita tanya dulu Ke teman Atau Misalnya Save reward dulu Sebentar Tidur Atau nonton film Dan sebagainya Gitu Jadi Kalau udah ngerasa Tanda-tanda tuh Pikiran negatif Emosi negatif Dan sebagainya Diterimaan Gak apa-apa Asal gak Berkepanjangan ya Lebih ke penerimaan diri Gak sih kak Kayak Oh kenyataannya begini Gitu Jadi Lebih ke mindful Gitu Jadi kita Mengakui Gitu Merasakan Bahwa ini ada Gitu Dan menerima Gitu Iya betul Oke Kalau Dari apa yang udah Kita bahas tadi kak Kayak Misalkan Kenapa kita Gak boleh Ngebandingin diri sendiri Kenapa kita harus Ngebandingin diri kita Lebih baik Kita Membandingkan diri kita Yang sekarang Dan yang dulu Itu Kira-kira Menurut dari Kak Karen ini Kedepannya nih Kita harus yang Seperti apa sih kak Lebih tegasnya Kayak untuk Apa ya Lebih kuat dan tangguh lagi Untuk Lebih apa ya Memanage diri kita sendiri Gitu Kalau menurut kakak gimana Kalau menurut aku Semua Balik lagi ya Kita yang punya kuasa Kita yang punya Mengendalikan diri kita Dan Kalau sudah melihat Orang lain Sudah stop sampai Oh Orang ini sudah sukses Orang ini mencapai ini Aku juga pengen sih Tapi gimana ya Caranya gitu Jadi teman-teman itu Mulai dari sekarang Ketinggalan melihat Orang lain mendapatkan sesuatu Pengen sesuatu Mereka yang teman-teman lakukan Adalah gimana cara Untuk bisa mencapai itu juga Proses apa yang mereka hadapi Jadi Yang dilihat adalah Belakangnya Belakang dari pucuk Yang mereka tampilkan itu Jangan Jangan melihatnya Eh Mereka sukses banget ya Aku enggak gitu Malah jangan Ini ya Jangan dibuat Untuk menurunkan diri sendiri Tapi Oh iya Betul-betul Jadi Itu yang aku mulai tanamin Ke diri aku juga Ketika aku melihat Hal-hal baik Dari orang lain Hal-hal yang keren Itu aku Tarik mundur Mereka gimana sih Bisa sampai itu Mereka tuh Pengembangan dirinya Gimana sih Mungkin mereka Ikut course Atau mereka Ada ikut workshop Dan sebagainya Itu yang harus teman-teman Pertimbangkan Untuk bisa misalnya Pencapaiannya sama Misalnya sama-sama Bisa public speaking mungkin Atau lain-lain Gitu Dan Ketika teman-teman Lagi menjalani prosesnya Itu ingat ya Bisa Bantu untuk Ngebangun buktinya Bukti-bukti Pencapaian teman-teman Kecil-kecil itu Bisa lewat catatan Notes Atau laporan Ke orang lain mungkin Dan Tadi yang Devi bilang Yang penting juga Circle Atau lingkungan kita ya Dukungan sosial kita Gimana Iya betul banget Apakah mendorong kita Menghargai usaha kita Atau Malah gimana Gitu Itu sih Kalau dari aku Oke Mungkin buat Teman tabula Yang ada Pengen nanya nih Sama Kak Karen Langsung Boleh banget Tulis Pertanyaan kalian Di Kolom chat Atau mungkin teman-teman Yang mau sharing Juga boleh Silahkan Boleh banget Barangkali kan Disini teman-teman Ada yang cara sendiri ya Untuk nge-counter Interview Iya betul Ngebandingin Pencapaian sukses Orang lain Gimana gitu Betul banget sih Kak Karena Apa ya Sekarang tuh Kayak makin Makin kita gede Makin kita tumbuh besar Itu Kayak Kita ngeliat orang lain Kok keren banget Bisa kayak gini Kayak gini Gitu Kita jadinya Jadi kita mengecil Mengecil gitu Padahal Kalau misalkan Kita liat-liat lagi Kita Kita ngebandingin Apa ya Orang lain ngebandingin Kediri kita Kita lebih di atas mereka Gitu Bener Makanya Apalagi kan sekarang Perkembangan internet Pesat banget ya Social media Juga apalagi Betul Kayak media seperti Link ini Yang Istilahnya Menunjukkan apa yang Sudah kita capai Apa yang kita punya Itu kan yang bikin kita Mungkin kadang-kadang overload Ini orang-orang keren banget Sukses banget Aku gimana Padahal Mungkin itu salah satu sarana Ketika teman-teman Misalnya punya link in juga Itu Salah satu transportasi Teman-teman itu Untuk sukses Dengan apa Oh dengan melihat Orang-orang dapet ini Terus mereka kan nanti Misalnya nyantumin Kerja di mana Oh mungkin teman-teman Bisa apply juga Kesitu Dan sebagainya Iya Setuju banget Kak ini ada teman tabula Atas nama Okta Dia rasa nikah Mungkin Okta Mau nanya langsung Oh iya Boleh-boleh Silahkan Oke Udah Boleh bicara Okta Silahkan Halo Okta Mungkin Halo Okta Okta denger gak ya Eh udah Halo Okta Waduh gimana nih Apa jaringannya mungkin ya Oke Mungkin Sambil nunggu Okta Kita Pindah dulu ke Masita Kali ya Kak Masita soalnya Rehes Rehesen juga nih Oh iya Oke boleh-boleh Oke Halo Masita Halo Masita Selamat malam Masita boleh banget nih Nanya ke Kasera Mungkin ini juga kali ya Sinyalnya lagi Bermasalah mungkin Iya oke Sinyalnya lagi loading Atau mungkin Boleh Oh ini udah ada Halo Masita Halo Ya halo Kak Mau nanya Buat Kak Devi Iya Silahkan Makasih Kalau dari Kak Devi sendiri Gimana sih caranya Menentukan role model Misalnya role model Ini biar Iya Gak sering ngebandingin Diri ke banyak orang Oh Oke Mungkin Kak Serin aku coba Bantu jawab dulu kali ya Kak Boleh Nanti aku sambil sharing Kalau misalkan aku sendiri itu Untuk menentukan role model Aku tentuin dulu nih Kayak aku kan pengen banget ya Jadi MC aku pengen banget Pinter public speaking Aku pengen banget kayak Sukses lah di dunia Public speaking dan komunikasi gitu Kayak aku lihat Sekitar aku Kira-kira Ada gak ya yang bisa Aku jadikan role model gitu Jadi kayak sesuai passion aku gitu Dan aku nemuin nih Ada di kampus aku senior aku Yang udah jadi MC Jadi Announcer juga gitu Aku deketin Kayak aku tuh Selalu gini Kalau ngeliat orang-orang hebat tuh Aku kayak Ngomong dalam diri aku Spontan kayak Ya Allah gimana ya Caranya biar bisa deket sama dia Maksudnya Deket tuh dalam arti Kayak pengen temenan sama dia gitu Terus aku berdoa Kayak selalu Deketin sama orang-orang yang hebat Orang-orang yang baik gitu Terus Akhirnya aku deketin dia Dengan Ya dengan niat baik gitu Aku tanya Gimana sih caranya Gimana sih ceritanya Kok bisa sampai kayak sekarang Dulu perjuangannya Tuh Semenyakitkan apa gitu Sekeras apa gitu Dan ternyata Perjuangan mereka itu Banyak banget Kalau misalnya Aku terserah itu kayak Ternyata mereka tuh lebih Lebih Mungkin aku ngerasanya mereka tuh Lebih banyak banget berjuangnya Maksudnya Kayak ya karena mungkin Pengalamannya juga lebih banyak ya Karena umurnya juga kebetulan Lebih tua dari aku Terus Itu sih paling aku Menentuin role model aku Sesuai passion aku gitu Jadi Supaya aku Tahu tujuan aku Pengen jadi ini Dan aku Ada di circle orang-orang yang Mendukung aku Untuk mencapai tujuan aku gitu Mungkin kalau dari Kak Karen Gimana Kak? Sebenarnya udah terjawab juga ya Pasti kita nyari role modelnya Yang emang sejalan gitu Misalnya Kita suka Komunikasi gitu Tapi kita Jadiin role modelnya Mungkin yang suka bisnis gitu Kan mungkin itu agak Gak sejalan ya Kita pengennya Bisa Public speaking Tapi kita Belajarnya mungkin Hitung-hitungan Dan sebagainya gitu kan Kurang Linear ya Aku sih setuju ya Carinya yang Misalnya teman-teman Mungkin misalnya Aku psikologi Oh aku pengen jadi psikolog nih Terus aku cari role modelku nih Yang Ilmu psikologinya Bagus siapa Yang memang NBHD Kesehatan mental Siapa gitu Dan Apa sih yang mereka lakukan Bisa sampai Misalnya Personal branding mereka Sebesar itu Dan sebagainya gitu Jadi Aku mirip-mirip sih Yang penting Cari Environment yang memang Mendukung Apa minat teman-teman Kalau misalnya Di sekitar banget nih Misalnya di perkuliahan Atau tetangga Atau Geng gitu Yang Enggak sejalan Coba cari yang online Sekarang kan komunitas Banyak ya online nih Kayak Tabula Kayak gini Atau mungkin di telegram Line open chat Dan sebagainya gitu Jadi Diusahakan cari yang memang Servisi Semisi gitu Itu Kalau dari aku Berarti balik lagi Sesuai passion kita ya Kak Benar Btw Ini ada Dari Marcelius Agus Halo Kak Devi Dan Kak Karen Ada yang ada pertanyaan nih Bagaimana Cara kita Untuk bersikap bodoh amat Kepada orang terdekat Atau keluarga Yang selalu menyendir kita Karena belum tercapai Sekalinya udah tercapai Masih diremehkan Wah Gimana nih Kak Menurut tanggapan kakak Oke Mungkin Tadi aku Apa namanya Sempat baca juga ya Yang dari Naila ini Cara nyari circle Itu tadi Udah aku Bantu jawab ya Dengan carinya Kalau sekitar kita gak ada Carinya mungkin bisa online Atau misalnya ikut Volunteer Yang bisa melibatkan kita Ke koneksi yang Visinya sama Misinya sama Interestnya sama gitu Terus kita lanjut ke Yang gimana Bodo amat ya Berarti sama reaksi Orang-orang Kalau aku pribadi sih Biasanya Aku Aku beneran Paksain bodo amat ya Jadi aku Ngomong ke diri sendiri Misalnya Mereka Kayaknya Belum lihat ya Usaha aku gitu Itu kalau misalnya Kita belum Mencapai ya Jadi Aku udah usaha Ini 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 Mungkin boleh dibantu Dengan Misalnya Kalau Mau Atau udah Sebel nih Dengarnya coba kasih Gitu ke orang lain Karena kan Tadi ya balik lagi Kita itu ngeliat orang lain Itu selalu dipucuknya aja Gitu Sama halnya orang lain Ngeliat ke kita Kita kadang diremehin Karena belum mencapai Apa yang kita capai Karena mereka tuh Cuma mau lihat pucuknya Gitu Gak lihat usaha kita Gimana Banyak yang udah kita buang Air mata Yang sudah kita keluarkan Itu sebanyak apa Gitu Itu yang gak Orang lain Lihat gitu Makanya kan Kita tuh pengen dihargi Usahanya ya Gak cuma hasilnya Gitu Jadi Itu tadi bisa Misalnya Kasih Oh ini aku Kemana udah Usah segini banyak Loh gitu Tapi kalau misalnya Kita udah capai Tapi masih disindir juga Itu memang Gimana ya Kayaknya ngerasa Gak pernah puas Dengan apa yang kita capai Gitu Padahal Mungkin mereka bantu Apa sih Untuk kita bisa sampai Titik itu Gitu Ya sejubah sih kak Karena Apa ya Kadang susah juga Kak Untuk Menolak Masukkan Suara-suara Dari orang-orang Yang mungkin Merendahkan kita Atau kayak Gak menghargai kita Gitu ya Ya balik lagi Ya gak sih kak Untuk Controlling diri kan Diri kita sendiri Yang menguasai Gitu Jadi Harus Mungkin Teman-teman Tabula Mikir kayak Gampang Ngomong doang Gitu Tapi percayalah Semuanya butuh proses Gitu Misalnya Kalau misalnya Pertama kali kalian Masih ngerasa Aku udah coba Untuk gak ngedengerin Tapi kok ternyata Masih kedengeran ya Gak apa-apa Diterima Diterima dulu aja Besoknya Kalau misalnya Masih kayak gitu Gak apa-apa Diterima dulu lagi aja Sampai Aku percaya Suatu saat nanti Kalian akan terbiasa Dan kayak Ya udah Itu Yang kalian lihat Cuman itunya aja Tapi kan yang tahu Diri sendiri Gitu Jadi kayak Percaya sama diri sendiri Jangan sampai kayak Apa ya Intinya jangan sampai Lemah karena orang lain Gitu Karena kalian tuh Lebih dari apapun Diri sendiri tuh Lebih dari apapun Ya kan Kak Betul Kayak inget aja Pinsip kan Pohon semakin tinggi Anginnya semakin kencang Terjangan kita semakin banyak Mungkin itu salah satu Bentuk terjangan angin Teman-teman Gitu Ketika udah mau sukses Tapi disentil lagi Kayak Eh kurang Kurang keren nih Pencapaiannya Eh kok masih Nah itu Ya orang-orang keren Mungkin yang kayak Mau di Ayunda Mungkin juga mereka Sudah sekeren itu Di mata kita Masih tipe Masih kurang ya Kak Jadi memang Manusia itu Kadang Yang mungkin Apa ya Bicaranya kurang Bijak Untuk banding-bandingin Dan sebagainya itu Diterima aja Tapi yang penting kan Teman-teman udah tahu ya Kalau teman-teman Itu udah berproses Sejauh apa gitu Dan itu yang Teman-teman hargain diri Teman-teman aja Kalau misalnya Orang lain gak bisa Betul Setuju banget sih Kak Mungkin aku Semoga terjawab ya Kak Marcel Oke Ini Kak Selanjutnya nih Kak Ada dari Vanisha Cessia Swastika Wah namanya bagus sekali ya Dia pengen Dia bilang Mohon izin Kak Mau sharing Jadi Saya kuliah secara online Dan saya merasa Banyak memiliki waktu luang Padahal Saya ingin mengikuti Salah satu UKM Saya sudah merencanakan Ikut UKM menari Namun saya tidak jadi daftar Karena kondisi masih online Saya rasa tidak mungkin Latihan menari Melalui daring Akhirnya saya memutuskan Untuk mencari UKM lain Yang yaitu Paduan Suara Saya sudah menyiapkan Data-data Untuk memenuhi persyaratannya Tapi tidak jadi juga Akhirnya Saya juga Tidak ikut UKM apapun Sampai Saya bertanya Sama teman-teman saya Mereka ingin ikut UKM apa Tadinya Kita sudah bilang Ikut UKM ini Dan itu Dan kita Sudah saling mengingatkan Kalau udah tetap muka Beneran ya Saya ikut UKM Tapi sampai sekarang Saya tidak ikut UKM apapun Saya pernah mengikuti Salah satu divisi Tapi tidak bertahan lama Dan akhirnya Saya jadi kepikiran Apakah teman-teman saya Yang lain memiliki Kesibukan juga Atau tidak Saya ingin bertanya Dengan teman-teman saya Tapi saya takut Bertanya dengan mereka Gitu Sekian sharing dari saya Kak Mungkin Kak Karen Ada tanggapan ya Gak apa-apa sih Kalau misalnya Emang takut UKM-nya Kalau secara online Mungkin emang gak efektif Dulu aku juga Sempat narik kok Dan mungkin ngerasa Kalau tetap online Kurang maksimal Kalau misalnya Jadi mikirin Ih teman-teman Pada sibuk apa ya Gara-gara online Berarti Sebenarnya Diri kamu mungkin Ini berproses juga Meskipun secara online Caranya apa Mungkin cari yang sesuatu Emang bisa dilakukan online Tapi masih dalam spektrum Interestnya Gitu Jadi Mungkin Ya gak apa-apa Misalnya masih menghargai waktu Nanti kalau offline Pengen tetap ikut narik Cuma mungkin Kalau misalnya sekarang Ngerasa Aduh ini gak produktif nih Gitu Oh berarti memang Sebenarnya Pikiran kamu udah tergerak nih Kamu tuh ingin Melakukan sesuatu Untuk berproses Walaupun secara online Gitu Jadi ya refleksi-refleksi aja Berarti Apa yang bisa dilakuin online Apa yang bisa dilakuin offline Dan sebagainya Gitu Iya Setuju sih Kak Karena Mungkin Aku juga pernah ada di posisi Kayak Teman-teman aku tuh Mereka Belajarnya Gimana ya Kalau aku ngebandingin sama Cara belajar gitu Sama cara mereka berkembang Itu gimana ya Kadang aku insecure Sama teman-teman aku Yang Banyak ikut Les Banyak ikut Ke organisasi lainnya Kayak Ih keren ya Full gitu Gitu Tapi Mungkin Teman-teman Kita sama-sama Harus tahu dulu Kapasitas diri kita tuh Seperti apa gitu Jadi Karena kan Tiap orang beda-beda ya Kak Karen Tadi kayak Kakak bilang tadi ya Gitu Jadi Betul-betul Gak ada Kalau aku tipikal orang yang Belum bisa multitasking gitu Jadi harus satu-satu gitu Mungkin teman-teman Ada yang bisa multitasking Ngikutin ini semuanya gitu Jadi Lebih baik berproses satu-satu dulu Baru Nanti kita nikmatin Satu-satu Kita Ambil Pencapaian-pencapaiannya gitu Jadi Sabar Kalau misalnya kita mau Menilai sesuatu harus Lebih apa ya Kak Lebih Balikin lagi ke diri kita sendiri gitu Kita yang seperti apa Kayak gitu Benar-benar Benar-benar yang tahu Kemampuan diri sendiri Benar Sejauh banget Ada juga nih Kak Yang bilang kayak Apa yang masih kamu bandingkan Dari Alia Asalnya dari Depok Dia melihat orang lain Lebih ambis dari saya Dan mendapatkan Apa yang mereka butuhkan Benar-benar Ini yang melihat orang Rasanya Lebih ambis Mungkin ya berarti Itu yang bisa jadiin Motivasinya Ambisnya itu Bukan apa yang mereka dapat Oh ternyata mereka Setiap hari belajar ya gitu Tapi ya itu ya tadi Udah Devi Sempat sebutkan Orang lain kan beda-beda Bisa jadi Ada orang yang tahan banget nih Tiap hari belajar Lima jam Lima jam Lima jam gitu Sedangkan kita Dua jam mungkin udah capek gitu Mungkin Entah emang kemampuan Untuk Konsentrasinya segitu Atau mungkin Belum terbiasa gitu Jadi Balik lagi ya Semua kan butuh trial error Dicoba-coba dulu Dan sebagainya Yup Setuju banget Kak Karena Apa ya Namanya proses kan Kita gak akan tahu Seberapa banyak Kita jatuh Seberapa banyak kita gagal Jadi Mungkin perlu kita sadari dulu Bahwa Ya hidup ini tentang Jatuh dan belajar gitu Jadi kalau jatuh Ya bangkit Belajar gitu Jadi Kalau aku pribadi Mungkin Menganggap bahwa Hidup ini memang Selalu tentang belajar Jadi kalau misalkan Aku hari ini Dimarah-marahin Aku hari ini Salah Ya gak apa-apa Aku tuh selalu mikir gini Kak Kalau misalkan aku dimarahin Atau aku salah Ya gak apa-apa Kalau gak salah Aku mungkin gak jadi belajar gitu Aku jadi mungkin gak tahu Yang bener tuh Yang seperti apa Ya bener-bener Nah ya itu Mungkin gagal jatuh juga Salah satu Tadi ya Itu gagal adalah Pelajaran terbaik Buat kita gitu Kalau Kalau kita gak gagal Kalau kita gak salah Terus kita gak tahu Apa yang harus kita evaluasi Terus kita cepat gampang puasnya Dan sebagainya gitu Tapi mungkin orang-orang juga Gak gampang puas itu Karena mereka tahu Oh ternyata aku tuh Udah sakit banget nih Untuk sampai di titik sekarang gitu Jadi dia udah tahu Kalau semua prosesnya tuh Gak mudah gitu Makanya Kalau udah dapet sesuatu Ya dia akan berusaha lagi Berusaha lagi gitu Yup Itu ya Balik lagi Hidup adalah perjuangan ya Kak Betul Oke Kak Ini karena udah jam 8 nih Kak Mungkin Kakak ada closing statement Atau inti Yang pengen Kakak Sampaikan ke teman tabula Sebelum penutupan Oke Kalau dari aku sih Semangat teman-teman Kita semua berproses Aku juga masih berproses Orang lain yang teman-teman Mungkin lihat keren juga Masih berproses Dan Yang harus teman-teman Harliya adalah Usahanya Usaha Sumber daya Waktu yang udah mereka Keluarkan Bukan hanya Ujungnya Bukan hanya Kesusahan Dan berarti yang penting adalah Kita ini mengejar Apa yang Versi terbaik diri kita Dengan Termotivasi dari orang lain ya Bukan mengejar Apa yang sudah orang lain Capai gitu Gak apa-apa pelan-pelan Satu persen Dua persen Sehari Dua hari Tapi yang penting Teman-teman udah Mengusahakan itu semua Gitu Kalau orang lain masih terus Nyinyin Masih terus protes Kok kamu gak berprogres sih Kok kamu belum ini Belum itu Gak apa-apa Itu memang alamiahnya Orang-orang tuh Selalu lihat Ujungnya aja gitu Mereka mungkin gak lihat Teman-teman udah Nangis-nangis Udah Jatuh bangun Begadang Mengeluarkan banyak hal Gitu Nah Jadi yang harus Menghargai usaha teman-teman Teman-teman sendiri Gitu Itu sih mungkin dari aku Betul Kak Aku setuju banget Mungkin Karena Apa ya Intinya kita Jangan pernah Menggantungkan diri kita Ke orang lain Tapi menggantungkan Ke diri kita sendiri Karena orang lain Ya bisa berubah gitu Pokoknya kita harus Selalu menguatkan Diri kita sendiri gitu Jadi yang aku simpulin Pada sesi sharing Kita malam ini nih Kak Yang serunya luar biasa Ya kayak Mungkin kita harus Lebih mengenali diri kita Terlebih dahulu Terus kita Jangan pernah Apa ya Mengejar pencapaian orang lain Tapi kejarlah Apa yang ingin kamu capai gitu Bukan orang lain Terus Penuhi apa yang kamu butuhkan Betul ya Kak Betul Lihat orang lain boleh Tapi seperlunya Lihat orang lain adalah Untuk menjadi versi terbaik kita Bukan kita untuk menjadi Orang lain Karena teman-teman adalah Teman-teman diri sendiri Yup setuju banget Kak Terus buat teman-teman Tabula yang lagi Berproses bareng aku Sama Kak Karen juga Semangat Karena Percayalah kalian Gak pernah Sendirian Pasti banyak Ada Telinga Yang mungkin Belum kalian jangkau Yang masih mau Ngedengerin kalian Yang masih mau Dengar cerita kalian Mau denger Perkembangan kalian Jangan Jangan pernah Apa ya Jangan pernah capek untuk Usaha Jangan pernah capek berproses Karena Pasti Kita bakal mencapai Proses kita masing-masing Mencapai Apa ya Titik Tujuh kita Titik temu kita Masing-masing Semangat Kalau misalnya hari ini gagal Semangat coba lagi Ya Kak Iya betul banget Ini teman-teman Di kolom saya juga Udah disemangati nih Satu sama lain Ternyata Kalau sekitar kita Banget Gak ada yang Menyemangati Ternyata di sekitar kita Secara online Mungkin di tabula juga Tabula talks Kemudian bisa ketemu juga Lingkungan yang positif Dan mendukung Jadi Semangat jangan pernah Ngerasa sendiri ya Betul Aku seju banget Semangat Kalau misalkan sedih Ingat Kalau misalkan Aku sama Kak Karen Selalu ada buat kalian Asik Ya betul Kita selalu support kalian Ya Kak Ya betul Mungkin buat Mungkin buat teman-teman Yang masih pengen Nanya Atau masih pengen Konsultasi Kakak Karen Boleh Kita Ada waktu 30 menit ya Kak Untuk sharing Di sesi chat Mau Mungkin meluapkan Kelukesahnya ya Kak Sejauh ini Gimana Boleh sharing Di sesi chat Mungkin Itu aja Kak Karen Dari aku Dan Teman-teman Terima kasih Udah hadir Terima kasih Kak Karen Udah mau sharing Dan meluangkan waktunya Di malam Hari ini Semoga Sehat dan sukses Selalu ya Kak Amin Makasih juga Devi Buat sharingnya Dan juga teman-teman Terima kasih ya Udah mau membagikan Cerita hebat Terima kasih Kak Usaha teman-teman Sudah maksimal Yang perlu Diteruskan Dipertahankan Terima kasih Benar banget Terima kasih Kak Saya selalu Nah Buat teman Tabula Yang mungkin Mau Konsultasi Sama Tabula Tenang aja Karena kita Ada wadahnya Untuk konsultasi Teman-teman Nanti Untuk para pemenang Dari Teman Tabula ini Teman-teman Bisa mengikuti Giveaway Yang menang giveaway Bisa mengikuti Free counseling Sama Kak Karen Yang barusan tadi Yang ceritanya luar biasa Terus Teman-teman Kita juga ada Workshop journaling Nanti Untuk teman-teman Yang menang Kedua orang ini Akan mendapatkan Free ya Nanti akan aku share Di kolom chat Sampai jumpa Pada Tabula Talk Malam Minggu depan Selamat malam semuanya Selalu ya Semangat Semangat Makasih teman-teman semuanya Makasih Kak Makasih teman-teman Tabula Makasih Terima kasih Terima kasih